Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Dari pelataran masjidnya Nabi kita Muhammad SAW Saya ingin mengajak anda semua untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW Di akhir zaman ini, amal apa yang bisa kita banggakan, amal apa yang bisa kita andalkan Yang kita andalkan hanyalah syafaatnya Rasulullah SAW Dan kalau kita mau dapat syafaatnya Rasulullah SAW Ya kita harus banyak bersolawat Kalau Allah sendiri sudah mengajarkan Nabi kita itu tidak butuh disolawatin Ya Nabi kita tidak butuh disolawatin Makanya Allah katakan Allah sudah memberitahu Sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi Para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Allah perintahkan kepada kita Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Hei orang-orang yang beriman Hei orang-orang yang beriman Solawat dan salamlah kalian kepada baginda Muhammad SAW Kepada Rasulullah kita disuruh bersolawat Ini menunjukkan kalau baginda tidak butuh disolawatin Allah sudah solawat Malaikat sudah solawat Jadi jangan dikira Rasulullah minta disolawatin Allah memberi kita jalan yang mudah untuk mendapatkan pertolongan Dari Allah SWT dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW Makanya ketika Malaikat Jibril AS Menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Bahwasannya siapapun dari umatmu Mengucapkan salam kepadamu satu kali Solawat kepadamu satu kali Mengucapkan solawat kepadamu satu kali Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali Maka Rasul sangat bahagia Sehingga sahabat melihat di wajah Rasul tampak berseri-seri Tidak pernah secerah itu Segembira itu Sebahagia itu Sahabat tidak pernah menyaksikan Sehingga herannya Rasulullah Kami tidak pernah melihat engkau sebahagia ini Wajah kamu Apa yang terjadi? Rasul pun menceritakan Barusan Malaikat Jibril memberikan kabar gembira Siapa dari umatku bersolawat kepadaku satu kali Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali Nah ini jalan untuk mendapatkan syafaat Mendapatkan rahmat Mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala Mari kita banyak bersolawat Lihat di belakang saya Itulah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW Di bawah kubah hijau telah Tinggal Rasulullah SAW Beliau SAW Selalu menjawab salawat dan salam kita Semoga tayangan ini menginspirasi saya khususnya Keluarga saya, teman-teman, sahabat saya Dan anda semua yang menyaksikan Untuk banyak-banyak bersolawat Satu salawat Sepuluh salawat dari Allah SWT Semoga barokat dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh